Masih menggunakan file latihan yang sama, sekarang kita bahas tentang properties pada layar audio ini. Kalau yang kita masukkan berupa audio, maka ada icon bergambar speaker seperti ini. Kalau ini saya hilangkan, maka ketika kita jalankan, audinya tidak mengeluarkan suara. Kemudian kalau kita buka properties-nya, hanya ada satu property group, yaitu audio. Kita buka lagi, maka ada dua pilihan lagi, yaitu audio level dan wave from. Kalau pada layar berupa image atau mungkin yang lainnya, layar ditampilkan seperti ini, berupa bar. Namun kalau audio, ada wave from. Nah, seperti biasa, kalau audio pasti ditampilkan dalam bentuk gelombang-gelombang. Perhatikan bentuk gelombangnya. Oh iya, sebelum saya masukkan di After Effects, saya melakukan pengeditan dulu menggunakan software audio editing. Nah, perhatikan gelombang-gelombangnya. Ini adalah tampilan dari audio dalam bentuk gelombang atau wave from. Dengan ini kita bisa mengetahui, ya, pada bagian mana audio ditampilkan dengan suara yang tinggi, dengan suara yang rendah. Kalau ingat tadi, kalau kita ingat tadi, maksud saya, suara ditampilkan dari kecil ke besar, ya, kemudian stabil, kemudian dengan perlahan-lahan menjadi habis, ya, atau suaranya tidak terdengar. Ini saya sudah mengeditnya, ya, jadi audionya ditampilkan dalam bentuk gelombang seperti ini. Kemudian animasi yang bisa kita lakukan pada properti audio ini adalah animasi audio level yang kaitannya dengan volume. Kalau diputar, audio ini akan, ya, lumayan keras, ya. Namun pada audio level, di sini dituliskan 0 decibel. Nah, bukan berarti di sini tidak ada suara, ya, meskipun dalam keadaan 0 decibel. Nah, untuk merubah audionya atau level audionya, ingin membuatnya lebih keras, ya, memberikan nilai positif, seperti ini misalnya. Nah, perhatikan perubahan yang terjadi pada gelombangnya, kemudian untuk menguranginya, beri dia nilai negatif, gitu ya. Iya, gitu ya. Perubahan yang terjadi pada properti audio ini, juga akan diikuti atau dibarengi perubahan pada panel audio ini, ya. Nah, kita bisa merubahnya dengan menggunakan panel audio ini. Pada unit value, ya, terjadi perubahan angka. Sama dengan perubahan angka yang ada di sini.